Intro Kedagingan dan hubungannya dengan hati manusia Segeralah sesuatu yang bukan kasih agape, kasih kristus kepada bapaknya, kasih yang membutuhkan ketatan terhadap kehendak Firman Tuhan adalah kekuatan jiwani, kasih yang manusiawi atau jiwani dan juga mental Jadi ada orang kristiani duniawi yang mampu mengekspresikan emosinya atas hal-hal yang berkenaan dengan kristus dan belas kasihan serta kebangkitannya Contohnya, mereka mengira diri mereka digerakkan dan dipimpin oleh roh kudus dan mereka digerakkan dan dimotivasi oleh Tuhan Hal ini tidaklah kekal, sukacita adalah buah roh Mereka hanya ingin mengulangi kesenangan dan sukacita atas apa yang mereka lakukan supaya mereka merasa baik Jika pengalaman tersebut berlalu dengan cepat, sering diikuti dengan perasaan daun Pengalaman ini tidak membawa efek transformasi karena tidak berberkas atau tidak efektif mempengaruhi hati Tidak membuat mereka diubahkan oleh kebenaran yang adalah kristus Mereka mendapatkan kesenangan atas hal-hal yang berkenaan dengan kristus dan salib serta belas kasihannya Ada kesenangan dan sukacita yang berasal dari keseratahan mereka sendiri Hal ini menjadi kesenangan diri sendiri Bukan mengasihi Allah tetapi mengasihi perasaannya sendiri Dalangnya adalah keakuan Dan jika keakuan adalah dalangnya, Yesus tidak ada di sana Yesus tidak akan pernah menyetujui kedagingan Ini hanyalah kesan mental terhadap karya salib tanpa pernah dapat memiliki kuasa perubahan yang dihasilkan dari karya salib Pemikiran mereka akan seperti ini Wow, aku dapat mengalami semua hal-hal spiritual ini Aku dapat berpikir mengenai hal-hal yang tidak disadari oleh orang lain Hal ini tidak dibuatkan bagi mereka Aku dapat menerima konsep-konsep yang hanya disadari oleh beberapa orang saja Betapa berohaninya aku Betapa aku sangat spesial Sekarang aku benar-benar telah sampai Aku benar-benar melihat hasil perjalanan imanku Aku pasti telah menyenangkan Tuhan Masalahnya, hal ini berakar dalam motivasi yang egois dan kesenangan diri sendiri Apa yang diucapkannya atau disadarinya begitu banyak dimulai dengan kata aku Perasaan senang kepada hal-hal yang berhubungan dengan Yesus dan karya salibnya adalah untuk memuaskan diri sendiri dengan memikirkannya berulang kali Hal ini berakar dalam kesombongan Kesombongan rohani atas kerohaniaannya sendiri Kesenangan diri sendiri karena mengetahui Allah dan atas pencapaian rohaninya sendiri Dia beranggapan bahwa Tuhan akan memberinya upah, anugerah Tuhan dilupakan dan karya salib Tuhan Yang membawa pencapaian-pencapaian, pengalaman-pengalaman dan pembelajaran hanya sedikit dihargai atau dihormati Ini bukanlah mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi diri sendiri Ini hanyalah kepuraan-puraan jiwa Inilah yang menjadikan seseorang farisi Tuhan tidak berada di dalamnya Ini hanyalah penampilan luarnya saja tanpa perubahan di dalamnya Kuburan yang dilambur putih, yang sebelah luarnya tampak bersih Tapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang lulang Matius 23 ayat 27 Mengapa ini semua dikatakan hanya bersifat emosi, perasaan-perasaan, keinginan, tindakan, dan kasih yang bersifat jiwa saja? Karena mereka tidak menyembuhkan atau membebaskan Mereka tidak mentransformasi, menghasilkan perubahan yang kekal Mereka tidak menghasilkan buah, tidak ada buah-buah roh Jika kasih untuk Allah bersifat jiwani, kesetiaan akan hilang Berpaling dari Allah pada masa-masa penuh stres Memperlihatkan sifat mereka yang sebenarnya dan tingkat rohaninya hanya sebatas jiwa saja Berlawanan dengan mengasihi Tuhan yang senjati Yang bersifat tabah dan setia Lihatlah Kidung Agung Salomo 8 ayat 6 dan 7 Orang percaya dapat bersandar kepada kesetiaannya Dan kepadanya tanpa memperdulikan adanya perasaan baik Ini karena kesetiaan Tuhan Karena emosi-emosi bersifat seperti rollercoaster Yang naik turun dan itulah yang bersifat jiwani Dan kasih akan Allah jenis ini adalah kasih tanpa kesetiaan Kasih jenis ini tidak mampu mengasihi dia dalam setiap tindakan Karena kasihnya didominasi oleh emosi-emosi yang tergantung dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya Mari berjalan dalam kuasa roh kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual Subscribe youtube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi Serta follow social media kami untuk mendapatkan konten kristiani secara regular